Jumpa lagi dengan saya Emir Widya di Emir Widya Channel. Salam sound profesional Indonesia. Ini ronda kedua. Pertandingan microphone lagi? Iya. Masih yang sama? Betul. Antara JTS PDM3 dan juga Carol Go26. Yang saya pergunakan sekarang adalah JTS PDM3. Ini suaranya seperti ini. Tapi kita akan pertandingkan dengan Carol. Yang sudah di racing. Oversize kalau kata orang balap motor. Nah ini Carol sudah di oversize. Coba. Ini adalah suara dari Carol yang sudah di oversize. Di oversize apanya Pak? Nanti saya beritahu. Ini Carol Go26 yang sudah saya modifikasi. Ini JTS PDM3 yang saya biarkan dalam kondisi aslinya. Ini masih segel. Makanya segel ini saya tidak buka. Nanti sebentar kita bongkar-bongkar. Kita pergunakan yang microphone yang saya punya yang sudah tidak ada segelnya. Baik. Saya matikan dulu salah satu yang mana yang saya mau bongkar. Oh. Go26 dulu. Go26. Apanya sih yang dimodifikasi. Ini nanti pemirsa bisa saksikan sendiri apa yang saya modifikasi dari dalam sini. Kamera bisa fokus ke sini cukup jelas. Nah ini kabel yang di bagian dalam daripada Go26 yang saya sudah modifikasi. Aslinya kabelnya sebesar ini. Nah ini kabel asli daripada Carol Go26. Saya ganti pakai apa? Saya ganti pakai Tasker C286. Buang kulitnya, buang groundnya. Tinggal isinya saja yang saya masukkan ke dalam Carol Go26. Jadi bisa dengarkan video sebelumnya. Perbandingkan dan bagaimana suaranya sekarang. Pemirsa, pendapat saya tidak penting. Tapi pendapat pemirsa lebih penting. Saya tidak ingin mengarahkan pemirsa kepada satu merek, satu pun produk. Tetapi pemirsa silahkan memilih sendiri. Sebab Anda yang bertanya kepada saya. Jadi bagusan yang mana Pak di video yang pertama? Saya tidak bisa menjawab itu karena pendapat pemirsa lebih penting. Pemirsa yang mendengarkan sendiri. Saya juga tidak mendengarkan sekarang. Ada lagi yang berkata begini. Pak, terus gunanya apa? Di dalam syur itu ada, ini kebetulan saya punya syur SM57 yang mati. Di dalam syur itu ada trafo. Ah, saya baru ingat. Ya, betul. Ada matching trafo di dalam ini. Jadi, kalau lihat yang kuning di dalam itu, bentuknya itu adalah matching trafo. Matching trafo ini untuk apa? Hanya sekedar memisahkan sebetulnya kontak langsung antara kabel dengan kapsul daripada mikrofon. Sehingga, kalaupun dia terkena phantom power atau apapun, juga dia tidak bermasalah. Namun, kalau kita lihat sekarang kabel dalamnya si SM57 ini seperti apa. Sebentar, saya buka. Nah, kita lihat. Ini kabelnya pendek. Mungkin bisa kamera fokus ke sini. Jadi, dilihat ukurannya ternyata lebih besar daripada Carol GO26 dan hampir sebesar daripada Tasker C286 yang saya pergunakan. Jadi, ini adalah kabel aslinya daripada Syur SM57. Nah, ini di sini saya terima kiriman PDM57. Saya lagi penasaran tadi. Mau saya buka, cuma keras. Siapa tahu ini bisa dikawin silangkan. Karena ini kepalanya mati, bisa ditukar ke sana. Yang jadi lebih penting adalah kita bisa mendapatkan spare part. Baik JTS maupun Carol, kita bisa mendapatkan spare part seperti ini. Ini adalah kepala ataupun dari Carol GO26, kapsul dari Carol GO26. Jadi, kalau mati, kita bisa ganti kepalanya. Mudah. Ini kita bisa lakukan di rumah. Sama seperti saya memodifikasi kabel bagian dalam daripada CO26 ini. Demikian, saya kira, pemirsa, di masa COVID ini kita harus diam di rumah, sound system kita tidak jalan, dan banyak hal lainnya. Kita harus lebih kreatif memilih produk. Kita harus juga kreatif melihat apa yang bisa kita optimalkan dari sebuah produk. Sampai di sini dulu. Semoga pemirsa bisa jadi lebih kreatif. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan juga subscribe-nya. Salam, Sound Professional Indonesia.